Penyakit gigi dan mulut itu adalah terjadi karena perilaku. Jadi, kalau perilaku kita baik, terkait dengan sehatan gigi dan mulut, pasti tidak ada itu karya. Tapi perilaku kita memang masih gila. Nah, berikutnya, karena kita itu termasuk salah satu penyakit perilaku, maka kalau intervensinya itu yang dilakukan adalah kuratif, artinya kuratif itu tindakan perawatan dan penyembuhan, maka permasalahannya tidak akan berakhir. Sudah sejak kapan ada dokter gigi di Indonesia? Sudah sejak kapan ada dokter gigi di dunia? Sudah sejak kapan ada tenaga kesehatan gigi yang lain, perawat gigi, dental hygienis di dunia? Kok tidak selesai-selesai? Kok ada terus? Ada karyas terus, ada periodontalisis terus. Padahal ini adalah penyakit perilaku, bukan penyakit yang herediter, atau bukan herediter itu penyakit yang keturunan, diturunkan, bukan juga penyakit yang menular, itu enggak. Tapi, kenapa enggak selesai-selesai? Oleh karena itu, kita harus cek ulang, pendekatannya bukan kuratif. Pendekatan yang paling tepat itu pasti adalah dengan preventif maupun promotif. Nah, permasalahannya adalah, apakah sudah ada promotif preventif? Sudah ada, tapi kenapa enggak berhasil juga? Nah, mungkin karena memang ada hal-hal yang belum pas. Pendekatan preventifnya itu masih tidak menggunakan dasar yang tepat. Oleh karena itu, maka karena Anda, itu nanti dicetak sebagai dental hygienis, yang tentunya fokusnya itu tidak akan berat dikuratif, Anda akan berat di preventif dan promotif, maka Anda harus betul-betul kuat dalam, dalam, apa namanya, dalam, dalam pencegahan ini. Nah, oleh karena itu, Anda harus mempunyai dasar bagaimana melakukan pendekatan pencegahan yang paling baik. Tentunya, memerlukan analisis dan keilmuan. Nah, permasalahan berikutnya adalah penduduk lansia. Di sini, kita bisa lihat data ini, ya, estimasi angka harapan hidup atau usia harapan hidup di 5 tahun mendatang, itu kita sudah hampir 74 tahun. Jadi, kalau usia harapan hidup itu adalah sampai usia berapa manusia Indonesia itu diharapkan masih hidup. Kalau di Indonesia, ini 74 tahun. Paling tinggi usia harapan hidup ada di Jogja. Kemudian, kalau estimasi jumlahnya penduduk usia 65 tahun ke atas di Indonesia itu 2020 masih 7 persen. Kemudian 2025 estimasinya bisa sampai 8 persen lebih. Nah, kalau tarulah kita kita ada 260 juta ya. Kalau itu 10 persennya aja kan berarti 26 juta. Banyak nanti lansia itu. Nah, kalau lansia itu permasalahannya tentu gigi dan mulut banyak. Nah, permasalahan gigi dan mulut itu juga pasti akan mempengaruhi kesehatan yang baik. Nah, sebelum kita bahas tentang itu kita lihat ini dulu. Ya, ini sama tadi ya. seperti data WHO tadi menurut regional. Dari gambar ini kita bisa lihat di sini adalah grafik tentang proportion of death atau penyebab kematian. Penyebab kematian di negara-negara area-area WHO bisa kita lihat kalau di Amerika, di Eropa, di negara-negara Western Pacific tadi yang sudah kalian sebutkan tadi itu penyebab kematiannya yang dominan adalah yang berwarna kuning. Di sini kita bisa lihat apa itu kuning? Kuning ini adalah non-communicable condition atau non-communicable disease atau penyakit atau kondisi yang tidak menular. Apa itu penyakit atau kondisi yang tidak menular yang bisa menyebabkan kematian? Ya, penyakit-penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian itu ada ya contohnya cardiovascular disease atau penyakit jantung cerebrovascular disease stroke ya, kemudian ada hipertensi ada diabetes ya, ada mungkin liver karena kolesterol dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Ini adalah penyakit-penyakit yang menimbulkan kematian karena gaya hidup. Karena apa? Karena usia manusianya lebih panjang. Ya, di negara-negara maju itu lansia mulai menjadi masalah. Karena apa? Karena lansianya itu tidak sehat. Ya, umurnya sudah panjang tapi masih mempunyai penyakit. ya, ada opi tadi kardiofascular disease, cerebrovascular disease, ya, dan sebagainya. Penyakit-penyakit gaya hidup. Apa namanya? Hypertension diabetes melitus. Sehingga penyebab kematian yang banyak itu adalah pada lansian dengan sakit-sakit itu. Tapi mereka sudah tidak punya penyakit menular. Mereka sudah tidak punya communicable disease atau penyebab kematian gara-gara penyakit menular itu sangat rendah. apa-apa penyakit menular, ya, TBC, apa namanya, apa namanya, dema berdarah, malaria, ya, penyakit-penyakit menular yang menyebabkan kematian. Itu sangat rendah. kalau sekarang kita tidak bicara tentang COVID, ya. COVID-19 itu termasuk menular nggak? iya, jelasnya termasuk penyakit menular dan semua negara punya penyebab kematian yang cukup tinggi karena COVID-19. Ya, walaupun dia penyebab kematiannya kalau dibandingkan dengan TBC, dibandingkan dengan demam berdarah masih kalah jauh ya. Tapi artinya ini penyakit menular dan ini dihadapi oleh semua karena semua juga belum punya mekanisme bagaimana menghilangkannya. Tapi kalau TBC, malaria, demam berdarah, acara air, dan lain sebagainya itu negara-negara maju sudah sangat terendah. Di lain pihak, di negara-negara yang masih sangat terbelakang atau masih belum berkembang dengan baik, itu penyebab kematiannya adalah communicable disease. Communicable atau penyakit menular. Jadi di Afrika itu masih ada malaria, masih ada macem-macem. Yang itu penyebab kematian. Sehingga di sana angka harapan hidupnya belum cukup tinggi karena orang belum sampai tua sudah meninggal. Nah, yang menjadi masalah adalah negara-negara seperti kita. Negara-negara berkembang. Itu ada di Southeast Asia sama Eastern Mediterranean. Di mana pelayanan kesehatan sudah semakin baik, sehingga penyakit menular itu sudah mulai bisa diturunkan, sehingga usia harapan hidup sudah mulai naik. Tapi penyebab kematian karena usia harapan hidup yang semakin tinggi, orang lansianya semakin tinggi, itu juga menyebabkan dia ada penyakit-penyakit dikretatif tadi, penyakit-penyakit non-communicable itu sudah mulai ada kardiofaskular disease, ada diabetes, ada hipertensi, itu juga menyebabkan kematian. Sehingga di negara-negara berkembang ini kita menghadapi apa yang disebut sebagai double burden of disease. Double burden of disease. Jadi, ada dua dalam waktu yang bersamaan. Penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, apakah negara-negara maju tidak melewati fase seperti ini? Tentunya semua negara untuk menjadi seperti negara maju ini melewati fase seperti ini. Nah, ini fase yang namanya double burden of disease. Ini tentu perlu kerja berlehat. Nah, kalau yang merah ini injury, trauma, kecelakaan, dan lain sebagainya itu rata-rata di seluruh area sama. Baik, nah, oleh karena itu, kalau kita penduduk lansia semakin banyak, maka kalau status kesehatan gigi dan mulutnya itu tidak kita perhatikan dengan baik, maka ini bisa menyebabkan penyakit degeneratif dan non-infectious itu yang akan meningkat. Karena apa? Penyakit gaya hidup tadi sangat erat kaitannya dengan rongga mulut. Gaya hidup kan termak makan, kebiasaan makan, minum itu semua melewati rongga mulut. Kalau kesehatan gigi dan mulut tidak baik, lansia itu habis giginya, maka dia akan cenderung mengkonsumsi makan makanan yang lumah, makan makanan yang berminyak supaya mudah ditelan. Nah, itu akan menyebabkan pasti penyakit hipertensi, akan menyebabkan kadar kolesterol tinggi, cerebrovascular disease, kardiovascular disease pasti kesana. Oleh karena itu, ini sangat, kita sangat berkepentingan di sini untuk mencegah, memperbaiki kualitas hidup pada lansia. Kenapa kualitas hidup pada lansia harus diperbaiki? Supaya, walaupun lansia itu apa namanya, sudah berusia tua, tapi dia masih bisa tetap produktif. Sehingga, tidak membebani usia produktif, usia produktif di usia dewasa. Karena kalau kita sudah berhasil, wah lumayan nih, angka harapan hidupnya tinggi. Usia harapan hidupnya 78 tahun, 80 tahun. Tapi orang-orang itu tidak produktif, maka itu akan membebani generasi produktif. Oleh karena itu, kita harus bisa membuat umurnya tidak hanya panjang, tapi kualitas hidupnya juga baik. Sehingga, orang-orang lansia itu masih tetap bisa mempunyai kualitas hidup yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya, kemudian, uh,